Pemerintah meluncurkan minyak kita, minyak goreng kemasan sederhana seharga 14.000 rupiah per liter. Minyak kita diharapkan bisa jadi salah satu upaya untuk menyediakan minyak yang terjangkau di masyarakat. Bertempat di kantor Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyak Kita. Untuk kemasan sederhana satu liter, minyak kita dijual dengan harga 14.000 rupiah per liter. Peluncuran minyak kita merupakan lanjutan dari program pemerintah sebelumnya, yakni minyak goreng curah rakyat. Dengan peluncuran minyak kita, diharapkan bisa menjadi solusi kelangkaan minyak goreng yang terjangkau. Jadi curah apa? Enggak, curah tetap. Curah tetap, tidak ada perubahan apapun. Ini tambahan. Pak Menteri, curah itu loss-nya banyak, Pak. Iya, makanya curah itu katanya banyak bocor ya. Belum di pasar kadang-kadang bisa macam-macam. Jadi boleh pilih, boleh distribusi pakai minyak kita atau curah. Nah, silahkan. Sama dengan yang mau beli, karena ini harus ada pertanggung jawaban. Boleh peduli lindung, boleh KTP. Distribusi minyak kita ke seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap terhitung hari Rabu kemarin. Selain untuk menjaga ketersediaan stok, minyak goreng kemasan yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan juga memiliki kemasan yang lebih kuat dan juga lebih rapi. Sehingga diharapkan distribusi minyak goreng ke seluruh Indonesia bisa lebih murah dan juga lebih aman. Dari Jakarta, Jelotli dan Sri Indro melaporkan. Dari Jakarta, Jelotli dan Sri Indro melaporkan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di 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 Kementerangan di Kementer